Intro Oke 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 Pose Siapa? Kamu kenapa sih? Apa ya? Apa aja sih aku lapan? Intro Kamu kenapa kok ngeliatin kesitu terus? Sayang Iya sayang Aku cinta sama kamu Ih tapi kok kamu bilang cinta sama aku ngeliatnya ke belakang terus? Tidak Kebiasaan Ih ngeliatinnya bukan aku lagi ngeliatin yang laki Tidak 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 Aku laper ah Mau panggil dong eh ininya Udah dong Tidak 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 Saya liat ada lagu merah itu. Lagu merah. Wah, siapa itu? Wah, itu A. A sama siapa itu? Beda, beda. Itu Kang, potong kami. Keliatan kuda. Berapa hari kemarin liburannya? Totalnya cuma seminggu. Wow. Saatnya closing it. Closing it. Makanan penutup. Makanan penutup. A. Silahkan. Bisa. Dimakan. Dimakan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Satu kedua ya. Apa itu A? Coklat itu rasanya manis. Iya. Meskipun kelihatannya lihat coklat ini buruk. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Coba dong. Nah, ngomong-ngomong lihat darling. Piring apa? Wijit. Lu ngergain orang. Filosofi piring apa? Keringetan. Kayak abis masukin bola 10 kali. Piring seringkali menjadi tatakan untuk kita mengucapkan makan. Oh gak apa-apa. Kalau dia yang ngomong ada yang salah. Gak apa-apa terus. Dan ketawa. Itulah kehidupan. Kadang-kadang kalau bicara cinta semua tidak pernah ada logika. Iya. Ngapain bahas-bahas cinta tak ada logika nih. Cinta, jangan ngomong cinta tak ada logika dong. Masih gak berhenti loh. Lumayan loh. Lumayan loh. Lumayan loh. Lumayan loh gak bisa berhenti. Ya gara-gara apa sih Amos? Menjadi ingat. Kenapa? Gisel baru disusulin ke Australia. Dan lu ke Amerika disusulin. Wow. Kurang jauh ya Ambiya. Ya ya kurang jauh ya. Tapi kan kamu sekarang pemenangnya. Yeay. Tari-tari. Gak apa-apalah kalau pemenang itu kan selalu ada di akhir. Taruh piring dulu sebentar belakang dulu. Salah. Salah. Bosnya ini Amos. Hei kamu gak ingat ya filosofi tentang kenangan piring kamu. Yang Angel Helga marah-marah kamu dilebar piring. Hei. Ini bawa. Ini ada lagi. Dateri kan Wijin diem nih belum jawab nih. Apa? Wijin harus lihat artikel ini dan Wijin yang jawab ya. Looking to the visual. Gisel dan Wijin liburan bersama. Tidur dimanakah Gempi? Oke. Coba silahkan. Ya Gempi tidur di hotelnya. Oh maksudnya gini ya Bos. Gak kupisah. Wijin di room yang berbeda. Bukan room lagi. Hotel yang berbeda. Hotel yang berbeda. Hotel yang berbeda. Jadi netizen jangan sulit. Dia kan ada proposenya sendiri kan. Wijin di hotel yang berbeda. Gisel sama Gempi di hotel yang berbeda. Tidak ada logika Bos. Wow. Tak ada. 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 Apa? Baru dipancing pelan-pelan. Kayaknya kangen. Kita lihat di Instagram udah liat foto GMP sama Giselle, Giselle sama Wijin, tapi belum ada foto bertiga ya. Oh iya bener, perasaan dari tadi ada yang kurang, ada sih foto rame-rame ya kalau sekeluarga yang bareng. Cuman kalau foto bertiga atau emang yang rame-rame aja kita maksudnya menghindari sharing, maksudnya untuk menghargai aja sih. Maksudnya kan sebagai papahnya pasti kan ada rasa ini anak saya gitu, bukan dia gak suka, cuman kan pastilah papah kan kalau sama anak perempuannya protektif, sayang, gak mau anaknya ke orang lebih dari dia. Oh netizen jadi harus tau Giselle masih menjaga perasaannya, jadi jangan ada pikirnya gila-gila. Juga aku kayak kalau ke GMP kayak selalu ngingetin misalnya, nelfon papahnya rajin pokoknya setiap hari nyari papahnya. Ayo ini gak mengerti kan akar hal itu. Oh iya gak mengerti banget. GMP manggil Wijin apa sih? Uncle Jay. Uncle Jay. Oh karena pemain basket, Jay-Z. Jay-Z. Bukan. Jay-Z rapper. Jay-Z rapper. Jay-Z rapper. Jay-Z rapper. Nah cepet�oth,시는sung barrel. Luking to the visual. Wow... Muah. Yang bikin netizen bertanya-tanya. Apakah... направ деньги ada mal Slide narrative, pre-ready on Usually water? Wah суah. Kenapa kamu matahkuku mulai. Jatuh cintaku melihat